Intro Di Akraman Rabku memuliakan Allah cinta li'aku Allah mulia yamaku Makanya aku diberikan kesehatan Diberikan harta banyak dan seterusnya Tapi ada pun jika dia diuji dengan Dibatasi rezekinya Dikurangi jatah dunianya Apa karena Rabbi Allah menghinakan Allah tidak menyukaiku Allah katakan Kalla Sekali-kali tidak Ini ukuran yang batil Mengukur cinta Allah dengan ni'mat Dunia ini ukuran batil Cinta Allah tidak diukur dengan Kesenengan kemolahan dunia Bahkan Diterangkan dalam Hadis Rasulullah Sungguhnya Allah Jika mencintai suatu kaum Allah akan Menguji mereka Jadi Tanda cinta Allah kepada suatu kaum Justru apa? Ujian Diberikan kepada mereka Paham? Itu ini Ujian ini jemaah sekalian Ibaratnya Ini perhatian ini Agar pandangan kita terhadap Ujian musibah itu Tulu-tulu bagus Seperti wadah Ujian itu Seperti Wadah Keranjang Jelas lagi Seperti keranjang Allah berikan kepada hambanya Semakin Allah mencintai Seorang hamba Semakin besar keranjang Yang Allah berikan kepada hamba Paham? Semakin cinta Allah kepada hamba Seliki beli keranjang Sada ini Nekadu ngombe keranjang Untuk diisi dengan sabar Arah dengan Benda yang kebonduren luas Bagiannya dengan keranjang Sikit-sikit Ini jena Keranjangnya Merebeli ember Ini merebeli derim Ini mere Dam sada ini Terus disuruhka Buang diri Durenno Sembilan-melan Diisi Sesabol-sabol Si paling untung Si mau keranjang Paling beli Buat duri Keranjang Sada ini Entah Merebeli ember Ngombong Melet Berombong Maka Maka Ujian Musibah Seperti itu Seperti wadah Allah berikan kepada hambanya Dan hamba itu disuruh Mengisi wadah itu Dengan apa Sabar Isi sabar Sabar Nanti dia erat Ketika hamba Menyetor Ibadah sabarnya Disitu manusia Bek saling meletang Bek saling meletang Ijian nebeli Sada ini Keranjang Sabol Karena hitungan sabar Bek saling meletang Orang sabar Diberikan upah Ajarnya Upahnya Tanpa hitungan Disitulah Manusia Melet Sangat ingin Coba Sanda ini Beli musibah Pumaria Coba Nebelian Musibah Menuhkan manusia Lelah Herat Tapi di dunia Tidak boleh Kita meminta Musibah Tapi kalau dikasih Isi dia Sebanyak-banyaknya Dengan apa Sabar 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 Maka Manusia Paling beli Mau keranjang Dengan dunia Para Nabi dan Rasul Asyadun Nasi Balaan Al-Ambiyah Manusia yang Paling besar Ujiannya adalah Para Nabi Paling besar Dapat keranjang Para Nabi Dan merekalah Yang Paling puas Dengan apa Ibadah Ibadah Sabar Dan paling puas Menerima Pahala sabar Para Nabi Dan Rasul Jelas Jelas Maka Maka Jemaah Soalian Ketika Mau Ujian Alhamdulillah Kesempatan Tidak Pertanya Ujian Lagu Lama Datang Terima Dengan lapang Dada Dengan ridho Isi dia Dengan apa Sabaran Kesabaran Kesempatan Tengisi Ingat Sabar Jelas Nabi Ayyub Alaihissalam Di Uji Dengan Ujian Yang sangat Berat Penyakit Yang menimpa Badan Beliau Dan juga Kekurangan Harta Habis Keluarga Juga Habis Beliau Isi Semua Itu Dengan Apa Sabar Inna Wajarinahu Sabiran Kami Dapati Dia Mahamba Yang sabar Ni'mal Abdu Dia Adalah Sebaik Baik Hamba Siapa Itu Sebaik Baik Hamba Hamba Yang Mampu Mengisi Keranjang Musibah Dengan Dengan Kesabaran Ni'mal Abdu Maka Dia Mendapat Predikat Sebagai Hamba Yang Paling Bagus Jelas Nabi Di Antara Musibah Seperti Disebutkan Disini Adalah Musibah Hilangnya Penglihatan Dan Ini Banyak Dialami Oleh Para Sahabat Rasulullah Sallallahu Khususnya Ketika Mereka Sudah Tua Dan Ini Juga Banyak Dialami Para Ulama Hilangnya Penglihatan Tidak Peta Ayat Ini Hadis Ini Bukan Maksudnya Kita Meminta Agar Buta Tidak Tapi Ini Kabar Gembira Hiburan Bagi Orang Yang Ditimpa Diuji Dengan Kebutaan Allah Allah Ta'ala Akan Menggantinya Dengan Apa Sorga Syaratnya Apa Sabar Syaratnya Adalah Sabar Nereza Hatina Sabar Tidak Salahan Say Say Tidak Salahan Takdir Tidak Tidak Marah Takdir Allah Subhanahu Wata'ala Jelas Ini Hadis Ini Menunjukkan Besarnya Keutamaan Seorang Mumin Yang Diambil Penglihatannya Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Allah Akan Ganti Dia Dengan Sorga Dan Ini Juga Menunjukkan Setiap Apa Yang Diambil Dari Seorang Hamba Dari Orang Mumin Pasti Akan Diganti Apapun Yang Diambil Harta Keluarga Anggota Tubuh Diambil Allah Allah Akan Ganti Nanti Di Akhirat Jika Hamba Tersebut Bersabar Rawah Rawah Bukhari Hadith Ini Diriwayatkan Oleh Imam Bukhari Dan Ini Hakikat Zuhud Hakikat Zuhud Ketika Diambil Bagian Dari Tubuh Kita Jemaah Sekalian Justru Kita Harapkan Kita Sabar Karena Mengharapkan Sorga Itulah Dia Zuhud Tidak Apa Namanya Marah Ketika Dunianya Hilang Tapi Malah Dia Lebih Mengharapkan Balasan Yang Allah Siapkan Di Di Akhirat Ada pun Orang Yang Segala Pikirannya Hanya Dunia Paling Tersiksa Ketika Dapat Musibah Makanya Disitu Diuji Keimanan Taja Mas Kalian Kalau Ingin Dilihat Apakah Ini Hamba Dunia Atau Hamba Allah Lihat Ketika Diuji Ketika Hilang Dunianya Stres Oh Ini Hamba Dunia Ada pun Hamba Akhirat Ketika Dunianya Diambil Dia Tetap Tenang Karena Mengharapkan Akhirat Dia Tahu Untungnya Adalah Akhirat Kemudian Hadis Yang Kedua Pada Malam Ini Hadis Yang Ketiga Puluh Lima Dari Atta Nabi Rabah Ibn Abbas Sahabat Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Orang Alimnya Umat Ini Beliau Berkata Ibn Abbas Berkata Kepada Murid Atta Ala Uri Kamra'atan Min Ahlil Jannah Maukah Engkau Wahai Atta Aku Perlihatkan Wanita Penghuni Surga Ada Wanita Penghuni Surga Maukah Engkau Aku Perlihatkan Wahai Atta Seorang Wanita Penghuni Surga Berjalan Di muka Bumi Para sahabat Tau Ini Negintama Surga Dengan Jadi Penghuni Surga Yang disebutkan Dalam Syariat Ada Dua Macam Ada Yang disebutkan Orangnya Dan Ada Yang disebutkan Sifat Paham Penghuni Surga Allah Ta'ala Melalui Al-Quran Dalam Al-Quran Dan juga Nabi Sallallahu Sallam Memberitahukan Kita Siapa-siapa Calon Ahali Surga Calon Penghuni Surga Sisi Doang Dan Modelnya Dua Ada Calon Yang disebutkan Namanya Ditunjuk Ini dia Calon Penghuni Surga Dan Ada Yang Disebutkan Calon Penghuni Surga Sifat Bukan Orang Jelas Oke Ada Yang Orangnya A'yan Dan Ada Yang Sifat Contoh Yang Ditunjuk Orangnya Siapa Calon Ahli Surga Arak Kita Oh Ini Nara Saya Ngasih Bawa Nunjuk Kita Cuma Nabi Sallallahu Sallam Atau Allah Dalam Al-Quran Terkenal Al-Asyarah Sepuluh Sahabat Yang Dapat Kabar Gembira Masuk Surga Seindah Berapa Sahabat Isteri Nabi Khadijah Aisyah Cucu Beliau Hassan Dan Hussein Abdullah Sallam Dari Alim Bani Israel Seindah Sahabat Bilal Bin Robah Dan Beberapa Sahabat Banyak Disebutkan Oleh Rasulullah Sallallahu Sallam Termasuk Penghuni Surga Sebut Ini Ini Tama Surga Abu Bakar Umar Uthman Ali Abu Ubaidah Absen Sina Binta Sallam Sepuluh Sahabat Dalam Suatu Hadis Disebut Akan Masuk Surga Dan Ada Yang Disebutkan Dan Ini Termasuk Ini Perempuan Yang Disebutkan Dalam Hadis Ini Termasuk Yang Ditunjuk Diberitahukan Akan Masuk Surga Dan Ada Yang Disebutkan Calon Penghuni Surga Itu Sifat Sifat Dan Ini Terbuka Untuk Umum Untuk Kita Untuk Selaput Siapa Yang Ingin Menjadi Calon Ahli Surga Dia Harus Memiliki Sifat Sifat Yang Disebutkan Kriteria Kriteria Ciri Cirinya Jelas Dalam Al-Quran Banyak Ciri Ciri Ahli Ahli Surga Ahli Surga Firdaus Jelas Al-Quran Dengan Si Khusyuk Solat Wah Wah Ngeber Khusyuk Dan Seterus Mau Aku Perlihatkan Wanita Penghuni Surga Maka Atta Nabi Rabah Mengatakan Tentu Wahai Rasul Wahai Ibn Abbas Bala Tentu Khol Ibn Abbas Mengatakan Hadihil Mar'atus Sauda Wanita Hitam Ditunjuk Hadihil Mar'atus Sauda Dengan Si Bedang Bedang Kurang Tertarik Denggita Sang Dede Milim Yajir Senina Lagu Peker Ruan Hagi Tama Surga Hadihil Mar'atus Sauda Ummu Zufar Ulama Kita Namanya Dari Habas Radiyallahu Ta'ala Anha Atat An-Nabiya Sallallahu Assalam Sayarana Dengan Terkenal Ya Dengan Dengan Nawara Su'airah Su'airah Dan Ini penting Ini penting Ini Tadisi Dengan Yang penting Terkenal Di atas Langit Merhenti Kenal Dia Syekh bin Baz Syekh bin Baz Abdul Aziz Ibn Baz Rahimahullah Saya Ngajar Alib Bata Tak Tidak 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 Ini penting Ini penting Manusia Ini penting Ini penting Ini hasil Pegawai Wanita Kulit hitam Datang Kepada Nabi Wanita Ini dulu Datang Kepada Nabi Dia berkata Ini Usra Wahai Rasulullah Saya Ini Usra Miliki Penyakit Sering Kesurupan Seperti Orang Kesurupan Terlalu Kesurupan Dan Sadar Diri Dan Kesurupan Bisa Karena Jin Bisa Karena Penyakit Menggelemok Wa Ini Atakasyaf Dan Saya Kalau Kesurupan Atakasyaf Khawatir Aurat Saya Tersingkap Tanpa Saya Sadari Fad'allaha Ta'ala Di Maka Tolong Doakanlah Untukku Pada Allah Doakanlah Pada Allah Jadi Wanita ini Ingin apa Ya Minta Doa Nabi Tawassul Dengan Doa Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Ini Diantara Tawassul Yang Dibolehkan Apa Itu Meminta Doa Orang Soleh Yang Masih Hidup Minta Doa Orang Soleh Yang Taat Yang Rajin Yang Masih Hidup Dia Minta Agar Didoakan Oleh Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Wanita Ini Menunjukkan Wanita Ini Wanita Yang Faham Yang Ngerti Kedudukan Doa Bahwa Doa Bisa Mengangkat Musibah Mengangkat Penyakit Jelas Niki Maka Dia Minta Agar Didoakan Oleh Nabi Sallallahu Alayhi Sallam Kala Dia Minta Agar Disehatkan Oleh Allah Kala Maka Wanita Ini Berkata Nabi Sallallahu Sallam Bersabda In Syikti Ini Perhatian Nabi Tidak Langsung Saya Doakan Paham Nabi Tidak Langsung Memenuhi Keinginannya Karena Ternyata Nabi Mengetahui Ada Yang Lebih Bagus Bagi Dia Dari Apa Yang Dia Inginkan Dia Ingin Sehat Dan Itu Bagus Tapi Dalam Ilmu Nabi Sallallahu Sallam Ada Yang Lebih Bagus Daripada Dia Sehat Di Dunia Dan Nabi Penyayang Kepada Umat Ini Perhatian Nabi Sallallahu Sallam Tidak Ada Sesuatu Yang Terbaik Bagi Kita Kecuali Nabi Sampaikan Makanya Apa Yang Disampaikan Oleh Nabi Semua Sunnah Nabi Itulah Yang Terbagus Makan Dua Kalau ada Doa Tidak Rombok Rombok Lapas Karena Ina Paling Bagus Enara Lebih Bagus Bada Nita Lebih Paling Bagus Sina Binta Sallallahu Sallallahu Sallam Faham Itu Ini Jadi Apa Sunnah Nabi Sallallahu Sallam Itulah Yang Terbaik Yang Menambah Sunnah Nabi Sallallahu Sallam Yang Menambah Kadar Yang Sudah Ditetapkan Oleh Nabi Ini Bodoh Itulah Yang Terbaik Yang Diajarkan Oleh Nabi Sallallahu Sallallahu Ketika Wanita Ini Ingin Didoakan Oleh Nabi Sallallahu Sallallahu Nabi Berikan Pilihan Kan Ini Berkaitan Barang Ya Melendek Insyikti Kalau Engkau Mau Langun Bimele Nah Ini Tulak Tipa Ya Kan Ya Mele Soal Kaitan Barang Ya Sobarti Engkau Bersabar Sabar Ngadepin Ujian Penyakit Di dunia Walakil Jannah Dan Kamu Akan Dapat Sorga Di Akhirat Kalau Engkau Mau Sobarti Engkau Sabar Dimana Dunia Di dunia Ini doang Semenda Sampai Mati Walakil Jannah Dan Kamu Dapat Sorga Dimana Di Akhirat Sabar Dunia Ini Penyakit Ini Keranjang Keranjang Ini Sabar Ini Kelamun Doa Yang Jerai Sakit Berarti Hilang Keranjang Beli Sobarti Kamu Sabar Sampai Mati Walakil Jannah Dan Kamu Dapat Sorga Wa In Syi Di Pilihan Kedua Dan Jika Engkau Mau Ini Pilihan Terbaik Ini Sepertama Jika Kau Mau Aku Akan Minta Kepada Allah Agar Menyembuhkan Tapi Nabi Tidak Singgung Sorga Ada Sorga Seperti Ya Dihitung Tidak Jaminan Seperti Orang Lain Bisa Dapat Bisa Tidak Ini Lembe Faham Ini Ini Dembe Depilen Kita Janya Girang Terpereken Bau Ke Ngetes Ngeno Belaku Kurang Adep Biasa Ini Jendulah Bau Ke Tesehat Lagu Sorga Pasti Ngeno Pilihan Ini Girang Ngeno Kona Lagu Niki Tawak Nara Dua Pilenan Pendula Tete Tete Coba Nita Kira-kira Bukan Dengang Itu Kata Sehat Lagut Sorga Mela Mola Doang Ini Ngerti Dua Pilenan Fakalat Maka Wanita Ini Menjawab Dengan Mantap Asbir Saya Sabar Sabar Ini Orang Apa Ini Pinter Sabar Semenda Dua Surga Selama Selama Lama Di Akhirat Asbir Saya Sabar Mantap Ini Asbir Saya Sabar Artinya Apa Himilen Sor Surga Selesai Kalat Fakalat Dia Berkata Inni Tapi Cuma Ini Masalah Malik Ini Inni Atakashyaf Saya Ini Khawatir Tersingkap Aurat Kalau Datang Penyakit Bagaimana Fadu Allah Alla Atakashyaf Doakan Saya Kepada Allah Agar Saya Tidak Tersingkap Aurat Tersingkap Betis Tersingkap Aurat Ini Menunjukkan Apa Ini Rasa Malu Al-khaya Rasa Malu Yang Luar Biasa Padahal Uzur Padahal Uzur Jadi Bebo Ini Perhatikan Ketika Kita Nutup Aurat Bapak Bapak Juga Ketika Kita Menutup Aurat Disana Ada Rasa Malu Disana Ada Kewajiban Disana Ada Rasa Malu Dan Kewajiban Dua-duanya Bagusnya Harus Ada Kita Menutup Aurat Kan Ini Wajib Dan Juga Karena Kita Miliki Sifat Malu Dan Al-khaya Minal Iman Malu Itu Bagian Dari Iman Ngerti Ini Maksudnya Mungkin Saja Karena Ini Balai Misalnya Mungkin Bajilbab Gitu Gitu Tibara Dengan Datang Harus Segera Pecat Datang Harus Siap Dengan Datang Ada Malu Malu Lebih Dari Batasan Apa Namanya Wajib Haram Halal Haram Narayla Faham Kita Jadi Bukan Hanya Sekedar Berdiri Di Batasan Ini Kan Boleh Saya Uzur Ya Berasa Malu Faham Itu Ini Wanita Ini Kalaupun Dia Tersingkap Tidak Berdosa Uzur Karena Sakit Tapi Ada Malu Sepat Malu Ini Bagian Dari Iman Pada Maka Maka Nabi Mendoakan Wanita Jadi Wanita Ini Wanita Yang Apa Yang Beriman Percaya Beriman Dengan Doa Kekuatan Doa Makanya Dia Minta Doa Yang Kedua Dia 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 Wanita Yang Zuhud Lebih Memilih Sabar Di Dunia Untuk Dapat Sorga Di Akhirat Dan Dia Adalah Wanita Yang Pemalu Memiliki Sifat Malu Dan Ini Sifat Sifat Yang Sangat Mulia Yang Menjadikan Beliau Merupakan Wanita Penghuni Penghuni Sorga Dan Ini Contoh Yang Sangat Besar Teladan Setiap Orang Setiap Wanita Muslimah Memiliki Sifat Seperti Ini Sehingga Menjadi Wanita Penghuni Sorga Dan Ini Menunjukkan Apa Tingginya Balasan Bagi Orang Yang Bersabar Dia Akan Dapat Sorga Tentunya Diharapkan Orang Yang Memiliki Ujian Mirip Seperti Ini Penyakit Berat Dan Dia Bersabar Maka Sangat Diharapkan Dia Mendapatkan Seperti Apa Wanita Berkulit Hitam Meskipun Bedanya Kalau dia Langsung Mau Ya Kabar Gembira Lenggan Nabi Sallallahu Sallam Ada pun Selin dia Maka dengan Roja Harapan Yang Besar Dari Sifat Sabarnya Menghadapi Ujian Yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berikan Dan Ini Juga Menunjukkan Bolehnya Orang Tidak Berobat Bolehnya Orang Yang sakit Tidak Berobat Dan Lebih Memilih Sabar Menghadapi Penyakit Dengan Mengharapkan Sorga Balasan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bahwasannya Berobat Hukumnya Tidak Wajib Faham Ini Nanti Terjelas Tentunya Masing-masing Orang Mana Yang Lebih Bagus Bagi Dia Berobat Atau Tidak Kembali Kekadaannya Kalau Orang Yang Memiliki Misalnya Mempaat Besar Memiliki Tugas Lui Kemudian Sakit Maka Bagusnya Berobat Sehat Mampat Untuk Orang Banyak Tapi Kalau Misalnya Mampat Kurang Dan Dia Mampu Untuk Sabar Maka Bisa Jadi Lebih Bagus Dia Seperti Wanita Memilih Sabar Dengan Takdir Ketutupan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Cuman Tidak Endeng Ini Untuk Dengan Si Kuat Jangan Sampai Ini Pilen Lagu Dere Monang Dere Senina Adalah Ngancangin Dan Seterusnya Bapak 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 Assalamuala Wa Salam Ala Ndina Muhammad Wa Alhamdulillahi Rabbil Alamin Kena Raktam Bapak Tuan Bapak Derep Atau Atau Haydha Kuna Dari 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 Apa Ada Dari Robat Tadawang Ini, sahih Ya, selaku itu berobat Allah Ta'ala menurunkan madu Untuk apa? Tihi syifa'un Lin nas Untuk berobat Ada sunnah bekam Untuk apa? Untuk berobat Jadi berobat dalam Islam Tidak menafikan Tawakal, tidak menafikan sabar Dia perkara Boleh Tidak ada masalah Tapi tidak Wajib Denna wajib Artinya denna berdosa dengan Denna berobat Dan lebih memilih Sabar yang penting Dia tidak membunuh Diri Allah Tidak menafikan sabar Diri Tidak menafikan sabar Diri Seorang Tidak menafikan sabar Tidak menafikan sabar Hadis riwatsa ini Ya Masalah doa Wallahu'alam Lek kitab apa Kitab apa Doa kitab Saya penulisnya Mulai itu meriksa Oh Iya Penting disebut Mbak Karena pertanyaan Pertanyaan ini Kadang buka ilmu Artinya dengan pertanyaan Kita tahu Kenal sebuah masalah Kita pelajarin Dan ini sering kalimat ini muncul dari Syekh bin Basra Kalau ditanya Saat ini saya tidak tahu Tapi saya akan pelajari Nanti kita beri jawaban Jadi penting Kita Apa namanya Buka Ilmu Wallahu'alam Yang kembali Yang kembali Yang kembali Yang kembali Yang ternyata Seseteng Darang Rumah Aung Saat Aung Ya, kata-kata kullu dalam bahasa Arab, ya memang di sebagian ayat atau di sebagian nas dipahami makna kullu, memang bukan seluruh, makanya ada memang secara umum kullu artinya setiap kalimat yang mengandung makna menyeluruh tanpa pengecualian, tapi misalnya dalam Al-Quran Tudam miru kulla syai'in, dia menghancurkan segala sesuatu, azab pada kaum terdahulu menghancurkan kulla syai'in, segala sesuatu Kulla syai'in, lagu ternyata kan, dia hancur bumi Lui gunung, dia kenal lui Kulla syai'in, segala sesuatu artinya menggambarkan Lui, ini papasidya lagu, ini selaku, lagu ayatnya Setiap, di ayat yang lain, setiap sesuatu binasa selain wajah Allah Padahal, lui sila'in dah selain wajah Faham dah? Ini diantara kadunis ulama' yang menang Oh, makna kullu ini bukan artinya semua, tapi Sebagian Sebagian ulama' mengatakan kullu, zahirnya diambil, artinya semua setiap Sehingga kata kullu bid'atin dolala, artinya semua tanpa pengecualian Jadi memang masalah ini Kata kullu, apakah Kata kullu di kalimat kullu bid'atin dolala, di hadis itu Maknanya semua Ataukah dikecualikan Ulama' berselisih Artinya bukan orang awam, ulama' berselisih Memang dari dulu Sebagian mengatakan kullu, artinya semua Kullu bid'ah, semua bid'ah, sebagian mengatakan Kullu bid'ah, artinya Kebanyakan Tapi tidak semua Jadi, dan itu pembahasan dari dulu Tentunya Ada satu yang benar, satu yang Salal haq wa'id, yang benar pasti salah satu Simbe ya Kan karangan, kan no Nggak mungkin ada dua Ima bid'ah inusai Selapun asesat Atau Arak hasanah Arak Sayyi'ah Simbe sih kena Itu dilihat dari dalil-dalil yang lain Korinah yang lain yang menguatkan Dan ternyata Dan pemahaman para Salaf Yang penting Ini makanya pentingnya Mengambil hadis Dan memahaminya dengan Pemahaman Salafus soleh Nggak, nggak hilangan Pemahaman Lamunda lepas Kata-kata Memahaminya dengan Pemahaman salaf Lamunda lepas ini Ya miya'ya Salafus soleh Ini arah ulama' Ini arah ulama' Ini arah ulama' Ya ulama' ulama' Lagu Nggak, sudah teremihang ulama' Ini seperti Imam Nawawi Rahimullah Nggak Lagu Ketulakan Tipa Si paling rapat Zamanal dengan Nabi Salafus soleh Sayyidin Para salaf Ibnu Umar Mengatakan Kullu bid'atin Dolalah Wa in Ru'ah Nasuh Hasanah Setiap Beda'ah itu sesat Meskipun Dianggap Hasanah Bagus oleh Manusia Begitu juga Imam Malik Tabi'u tabi'in Dan seterusnya Lui salaf Rata-rata Paham Kita Berarti Hadis ini Harus kita Pahamin Dengan pemahaman Salafus soleh Mengenuah Kesimpulan Nisi Kata-kata Kata-kata Kullu Ya mungkin Debatang Karena Lui memang Lui Dal ayat Hadis Yang mana Kullu Memang bukan Berarti semua Tapi Tidak 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 Lebar-lebar Kullu Selapun Ada Kullu Kullu Hadis Ini Sendiri Ngumbe Sina Mahamin Permasalahan Beda'ah Ini Para Sahabat Sempitang Masalah Lui Tidak Lui Bahas Kullu Kullu Tejak Ini Dan Kullu Lain Kullu Kullu Keliru Bahasa Arab Lagu Sempitang Masalah Beda'ah Ini Sendiri Ngumbe Sina Mahamin Para Salaf Nah Disitu Temku Barat Jelasan Ini Karena Sumber Masalahnya Dari Perkataan Imam Syafi Raimullah Yang Membagi Istilah Beda'ah Ada Sayyiyah Ada Hasanah Ada Beda'ah Hasanah Ada Beda'ah Sayyiyah Nah Pemahaman Ini Yang Yang Kemudian Dikembangkan Dan Seterusnya Padahal Apa Maksud Imam Syafi'i Belum Tentu Seperti Yang Mereka Maksudkan Mengerti Ini Karena Masalahnya Nanti Misalnya Maulid Imam Syafi'i Ini Maulid Sandainya Beliau Masih Hidup Bisa Ditanya Maksud Da Wahi Imam Bida' Hasana Anas Simbi Mola Ita Anjelas Dia Ia Karena Perkataan Umar Ibn Al-Khattab Radiyallahu Anhu Yang Mengomentari Terawih Sebagus Bagus Bida'ah Adalah Ini Apa Maksudnya Terawih Yang Dulu Pernah Dilakukan Oleh Rasulullah S.A.W Kenapa Umar Menamakan Apa Yang Dilakukan Oleh Nabi Sebagai Bida'ah Ini Masalah Faham Kita Karena Aranin Pegawian Si Nabi Para Bida'ah Simar Karena Nabi Hanya Mengerjakannya Beberapa Kali Terus Ditinggalkan Di zaman Umar Abu Bakr Sampai Di zaman Umar Pernah Gaw Yang Pernahin Bida'ah Artina Seolah Baru Amalannya Sempat Putus Ini Nyambung Lagu Tunggak Tunggak Ini Dengan Hasanah Karena Putus Yang Pernahin Bida'ah Dari Lama Nara Marain Bahu Oh Maksud Umar Ini Bida'ah Dari Segi Bahasa Doang Paham Bida'ah Dari Segi Bahasa Penggawaian Denwa Harata Gaw Sebelum Ada Pun Namun Hakikat Terawah Ini Wah Gaw Nabi Dan Dapa' Namun Demil Ngaran Penggawaian Marain Bida'ah Hasanah Silahkan Tangguh Apa Ini Wah Gaw Nabi Terus Tertutup Terus Hidup Pang Demalik Bida'ah Hasanah Bau Lagu Pepan Denwa Gaw Si Nabi Ida Ngarang Ngarang Ya Aran Bida'ah Hasanah Ini Tidak Boleh Put Dara Tunggak Bida'ah Kullu Bida'atin Dolalah Jarim Mengerti Ini Wallahu Alam Bida'ah ini masalah bida'ah ini hadis ini berjudul kullu bida'atin dolalah ini membahas kita memahamin kullu bida'atin dolalah salah pusho ada pun masalah kullu lain dengan aliman membahas mengerti bahasa luas ilmu agama ini membahas mengerti ilmu ini 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 yang akan menunjukkan bahwa dilalat kullu ini makna kullu ini bisa lagu tergantung masalah apa artinya memang kata kullu ini secara mutlak artinya selapuan tanpa terkecuali dan tidak bisa juga gara-gara ini ada arti yang kullu sebagian karena ada arti kullu sebagian paham tidak gara-gara kullu sepinatin khusbah selapu kata kullu itu anggapnya artinya sebagian salah ini tergantung petokol mbeta namakadu kullu ini mbeta namakadu kullu ini tergantung ini artinya kita yang penting kan terberamal mbeta siyakinin terkena tergantung dan ditebu maksa dengan untuk menerima kebenaran tapi selama masih mbeta dengar alasan silahkan sampai alasan laku laman dindah bisa-bisa waktu daging apa rana berdebat 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 lebih apa siya lebih bermanfaat ya tinggal walau ta'ala a'la wa'a'lam subhanakallahumma bhamdika ashadu an la ilaha ila amta astagfirullah wa tubu ilaik assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh berzdabih berdeme berdeme �� Terima kasih.